Assalamualaikum bunda, kali ini kita masih buat ide jualan yang murah meriah, mudah membuatnya, unik dan insya Allah laris manis jika untuk jualan Yuk langsung tonton aja video pembuatannya Pertama-tama siapkan udang rebon, ini kita gunakan agak banyak, sekitar 50 gram atau sekitar 7 sendok makan Untuk modal udang rebonnya ini 10.000 rupiah per 250 gram Udang rebonnya ini dicuci terlebih dahulu ya, kemudian ditiriskan baru nanti digunakan Kemudian siapkan juga 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih Ini bawang putihnya diiris tipis, kemudian dicincang Begitu juga dengan bawang merahnya, diiris tipis dan dicincang kasar Nah jika semua bahan sudah siap, sekarang kita akan lanjut menumis Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis Dan jika minyaknya sudah panas, langsung masukkan bawang merah yang tadi sudah dicincang kasar Juga tambahkan bawang putih yang juga tadi sudah dicincang kasar Dan langsung masukkan juga udang rebon yang tadi sudah dicuci dan ditiriskan Ini udang rebonnya langsung dimasukkan aja bareng dengan bawangnya di awal Agar nanti bisa kering dan matang berbarengan dengan bawangnya Kemudian masukkan juga seasoningnya, ini ada garam 1.4 sendok teh Kaldu bubuk 1.5 sendok teh Dan gula pasir 1 sendok teh Nah ini kita aduk ya sampai tercampur rata Oh ya jika bunda menggunakan rebon asin, jangan ditambah garam lagi ya bunda Agar nanti asinnya pas Nah ini kita masak sampai udang rebonnya matang, kering dan agak berwarna kecokatan gitu Nah seperti ini sudah cukup, ini udang rebonnya sudah kering Kemudian matikan api kompornya dan tambahkan cabai bubuk 1 sendok makan Atau disesuaikan dengan selera ya 1 sendok makan seperti ini nanti pedasnya sedang aja Oh ya memasukkan cabainya terakhir ya bunda Dan api kompornya juga sudah dimatikan Karena bubuk cabai ini cepat banget gosongnya Nah ini kita aduk sampai tercampur rata Ini bisa dikoreksi rasanya ya Jika sudah oke, ini bisa langsung diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian Tapi sebelumnya kita siapkan dulu kulit lumpiaknya Untuk kulit lumpiaknya ini saya gunakan yang ukuran besar Modalnya satu bungkus seperti ini 10.000 rupiah Isinya ada sekitar 45 lembar Lumpiaknya ini dipotong menjadi dua bagian Ini bisa dipotong sekaligus beberapa lembar ya biar lebih cepat Oh ya siapkan juga untuk perekatnya Untuk perekatnya mudah Hanya gunakan 1 sendok makan tepung terigu Yang dilarutkan dengan sedikit air Sampai didapat kekentalan yang sedang Kemudian ambil dua lembar kulit lumpiak yang sudah dipotong Nah ini kita susun seperti ini Dua sisinya atas dan bawah lurus ya bun ya Ini diberi sedikit perekat biar nanti tidak lepas Kemudian letakkan sekitar 1 sendok teh tumisan rebon pedas Ini kita ratakan memanjang sampai ke ujung Ini bisa dirapi-rapikan menggunakan spatula seperti ini Kemudian di bagian pinggirnya diberi sedikit perekat lagi Nah ini kita lipat seperti ini Ini dilipat lebarnya sekitar 1 cm saja Ujungnya diberi perekat lagi agar nanti tidak lepas Nah ini kita gulung Ini menggulungnya tidak usah ditekan amat Karena nanti bisa robek kulit lumpiaknya Apalagi menggunakan kulit lumpia yang murah meriah seperti ini Nah ini bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya Ambil dua lembar kulit lumpia Ini kita susun seperti ini Ini diberi lem sedikit ya biar tidak geser Kemudian letakkan sekitar 1 sendok teh tumisan rebon pedas Ini diberi perkat lagi Kemudian dilipat kurang lebih lipatannya 1 cm Bagian ujungnya diberi larutan terigu Biar nanti tidak ambiar Nah ini digulung ya sampai ke ujung Ini gulungnya tidak usah padat amat Karena nanti rawan sobek kulit lumpiaknya Nah bagian ujungnya diberi larutan lagi sebagai perekat Jika sudah membuat seperti yang ada di video Maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 17 lumpia rebon gulung seperti ini Usahakan gunakan kulit lumpia yang baru ya bun ya Agar menggulungnya lebih mudah Jika sudah diisi dengan rebon seperti ini Ini bisa disetok loh bun Jadi tinggal dimasukkan aja dalam warah yang tertutup rapat Kemudian disimpan di kulkas bawah Atau jika ingin dijadikan frozen food juga bisa ya Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku Ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan Tapi ini akan langsung digoreng aja Siapkan minyak secukupnya dalam ojan untuk menggoreng Dan jika sudah panas Langsung aja dimasukkan lumpia rebon gulungnya Ini kita goreng sampai kulit lumpianya berwarna agak kecoklatan dan crispy Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya Agar nanti kulit lumpianya ini keriuk sampai ke gulungan yang sebelah dalam Nah seperti ini udah mateng Ini kulit lumpianya udah crispy Ini bisa langsung diangkat dan diteriskan Untuk yang berikutnya sama Ini tetap kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil aja Nah ini yang tadi barusan digoreng Hmm ini kelihatan unik dan sangat lezat Untuk keriuknya ini juara banget loh Jika ingin dititip-titip di kantin Ini bisa dikemas menggunakan plastik mica Ini ukuran 7x14 cm Ini bisa diisi 4 buah Jangan lupa tempelkan double sticker thank you Agar terlihat lebih menarik Atau ini juga bisa dikemas satuan Menggunakan plastik mica kecil seperti ini aja Atau boleh juga pakai plastik OPP ya Oh iya jika bunda tertarik membeli label sticker thank you seperti ini Agar lebih mudah Saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi Silahkan di cek Soal rasa jangan diragukan lagi Ini enak loh bun Ini jika dimakan hangat-hangat Kulit lumpianya keriuk crispy Berpadu dengan lezatnya rebon pedas yang ada di sebelah dalam Hmm ini enak banget cocok untuk penggemar jajanan crispy beraroma udang seperti ini Hmm bunda harus coba ya Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Untuk kerincian modal dan resep Sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek Tapi untuk modal dan harga jual Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan Karena ini hanya hitungan kasarnya aja Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda laris manis Mohon maafi jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh